Lagi bongkar-bongkar freezer, taunya masih punya kikil sapi yang belum sempat dimasak. Daripada bingung mau dimasak apa, mending bikin sop yang seger, gurih, dan simple bikinnya. Langsung aja yuk ke cara membuatnya. Pertama, rebus kikil sapi sampai benar-benar empuk, setelah itu angkat dan tiriskan. Air rebusannya dibuang, lalu diganti dengan air kaldu dari daging sapi, jadi tetap ngaldu dan sedap. Berikutnya, siapkan bumbunya, bawang putih di jincang halus, jahe geprek, dan bombay iris. Tumis bawang putih dan bawang bombay sampai wangi. Kalau udah, masukkan ke dalam panci, jahe, garam, gula, lada, penyedap, bubuk pala, dan bumbu tumisnya. Masak sampai bumbu meresap, dan jangan lupa koreksi rasa. Nah, ini sop kikilnya udah jadi, aromanya sedap banget. Tinggal disajikan dengan bawang goreng, irisan bawang pre, seletri, dan tomat. Jangan lupa dikucuri jeruk nipis, biar tambah seger. Selamat mencoba, semoga suka dengan resepnya.